Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Deva S Nah guys di kesempatan kali ini saya akan Review salah satu Sarung lokal ya Ini buatan Indonesia juga Ini mereknya terkenal juga Nah cuman yang satu ini akan saya jual murah Kenapa saya jual murah ya Karena ini sebenarnya Saya sih merasa Terintimidasi lah gitu ya Untuk Sarungnya ini Maksudnya untuk kisahnya gitu ya Nah ini sarungnya adalah Sarung tamer Untuk tipenya ini tipe 200 Berarti yang tipe 200 itu Adalah full mesh rest ya Warnanya hitam kombinasi dengan warna Merah ya intinya sih seperti itu Untuk motifnya adalah SGE Kenapa saya merasa terintimidasi Jadi ternyata ceritanya Seperti ini loh guys ya untuk Ceritanya dulu ya maksudnya biar kalian paham Jadi pas sebelum lebaran Itu jauh-jauh hari sebelum lebaran Mungkin dua mingguan Menjelang lebaran lah intinya ya Seperti itu Ada seseorang dari Jawa Timur Yang pesan sarung saya Yaitu tamer yang ini ya Yang saya akan TPU disini Ini adalah tamer 200 Ingat sekali lagi Motifnya itu SGE Warnanya hitam merah Nah berselang Dalam akadnya tersebut Jadi dia itu minta dikirim dulu Kirimlah saya barang tersebut Tiga hari sampai Intinya sih seperti itu Nah dengan akad Ketika barang sampai Baru dia itu Transfers lah intinya Baru dibayar setelah barangnya sampai Nah namun Setelah barang saya Barangnya saya Barang tersebut sampai gitu Saya akan WA tuh ke beliau ya Yang belinya Enggak ada jawaban gitu Enggak ada jawaban Jadi WA nya cuman di red doang Terus Saya telepon Pia WA Enggak dibalas Enggak diangkat lah intinya Setelah lama berlalu Intinya lebaran selesai Terus seminggu kemudian selesai Saya WA Enggak ada balasan Enggak ada balasan juga Nah baru kemarin-kemarin Minggu kemarin Semingguan lah mungkin ya Jadi dia itu ada Baru balas Jadi katanya Itu sarungnya Mau dibalikin lagi Kebayang gak guys Dari waktunya udah lama Maksudnya udah lama lah gitu ya Diitung udah lama Tiga mingguan mungkin Empat mingguan bisa jadi Jadi saya kirim Dua minggu sebelum lebaran Nah tiga minggu Dua minggu lagi Setelah lebaran Baru dia ngangkat Maksudnya jawab WA Saya gitu Intinya sih seperti itu Dan jawabannya Itu sarung katanya Mau dikembalikan Yaudah Enggak apa-apa sih ya Saya santai Saya juga Maksudnya Enggak terlalu kecewa lah Maksudnya wajar lah Mungkin Maksudnya wajar itu Saya masih memaklumi Mungkin dia itu malu Apa gimana gitu Untuk jawab WA Dari saya Apa gimana lah Intinya sih Seperti itu Nah dikirimlah barang tersebut Ya saya sih Bahagia lah gitu ya Bahagianya kenapa Bahagia Barang saya Yang sebenarnya Itu barang tersebut Banyak yang nanyain Namun Posisinya sudah Terjual gitu Saya bilangnya Karena memang Akadnya Sudah terjual juga sih Kalau dalam akad Itu intinya sih ya Nah Barang tersebut Dikirim balik Intinya Kepada saya Saya bahagia Karena barang tersebut Sudah dikirim kembali Ke saya sih intinya Singkat cerita Barang tersebut sampai Lalu saya buka Ya setelah sampai Saya buka Saya ada kecurigaan sih ya Untuk Pas lihat saya paketnya Maksudnya Kecurigaannya tersebut Pas saya buka Untuk barangnya Kok kayak udah dipakai gitu Karena Beberapa Aksesorisnya Itu Biasanya kan ada Apa namanya Cantolan tuh dia Di cap yang nempelnya Itu udah tidak ada Terus Dari sana Saya semakin curiga Saya buka lebar saja Selebar-lebarnya Ternyata Sarung ini Saya curiga Udah dipakai deh guys Ya Udah dipakai Soalnya di bagian atas Belakangnya itu Ada kerutan gitu kan Kan kalau Kalau kita pakai sarung Itu biasanya Di bagian belakangnya itu loh Jadi berkerut gitu kan Nah saya curiga Ini sarung Udah dipakai Karena Stiker-stikernya sendiri Maksudnya Stiker yang nempel itu loh guys Ya udah Tidak di tempatnya Lagi lah Intinya sih Seperti itu Terus lipatannya Udah jelas Emang beda Saya semakin yakin Ini sarung Udah dipakai Nah Setelah itu kan Saya curiga banget nih Dengan tanda-tanda Yang tadi Saya telepon Itu orangnya Enggak diangkat-angkat juga Nah Saya WA Saya WA Beberapa kali Saya pastikan Ini sarung Saya tanyakan dulu ya Ini sarung Kayaknya udah dipakai deh Kata saya sih gitu Jadi saya gak Ngerima dong Kalau kayak gini Masa saya Jual Dan uangnya Belum dibayarkan Ya saya jual Kondisi baru Uangnya belum dibayar Gitu Itu sih sarungnya Terus tiba-tiba Dikirim kembali Ya Katanya sih Enggak jadi Bilangnya Ngomongnya gitu Terus Pas saya lihat Barangnya second Terus dia jawabnya Kayak gini Oh iya pak Itu sarungnya Baru dipakai Satu kali Katanya Udah kayak gitu Nah Kira-kira Kalau kalian kayak gitu Gimana guys Perasaannya Silahkan tulis Di kolom komentar Kalau kalian Digituin Maksudnya Dengan mudahnya Gitu loh Dia Balikin sarung Yang dari saya Kondisi baru Dengan keadaan Yang sudah terpakai Katanya Udah dipakai Tapi belum Dicuci Udah sih Sampai disitu aja Nah Setelah saya minta Pertanggung jawaban Ini Berarti Posisinya Saya nerimanya Barang bekas Loh guys Seperti itu Cuman dia Bilang Yaudah Nanti saya Konfirmasi Ke yang Pakainya Kayaknya sih Kayak gitu Sampai sekarang Udah Hampir Mau seminggu juga Ya Belum ada Konfirmasi Belum ada Pertanggung jawaban Intinya sih Seperti itu Nah Karena saya Orangnya Enggak mau ribet Ya terserah Silah Ya Ini sarung Jadi mau saya jual Harganya Satu juta aja Udah Enggak apa-apa Untuk Kondisi sarungnya Ini Like new Banget Karena Kalau saya lihat Ini memang Belum pernah Dicuci Ya Tapi udah dipakai Jadi dia Numpang Pakai Buat lebaran Doang Mungkin ya Yang Dulu Akad belinya Kayak gitu Untuk penampakan sarungnya Seperti apa Simak saja Videonya Sampai selesai Dan jangan Di skip Ya Dan kalau kalian Berminat Silahkan WA saja Ke nomor yang Tertera Dilayarkan Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah